Nah saudara, untuk kedua mempelai, yang laki usaha semaksimal mungkin menjadi suami yang baik. Saya harus dipaksa memakai atau menyiapkan alat kontraseksi gitu ya, baru saya akan dinafkahibatin gitu ya sebagai seorang istri. Saya ini seorang istri yang dihalalkan atas nama Allah, saya bukan pelayan budak seks yang cuma melayani dia diranjang. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, ini ada berita yang cukup mengejutkan ya, yaitu terkait adanya dugaan KDRT yang dilakukan oleh seorang oknum Habib guys, yakni Habib Ali Pincindan. Ini dia guys, orangnya. Dan berita ini guys sebenarnya sudah viral ya, setelah adanya pengakuan istrinya di salah satu stasiun TV. Menurut pengakuan istrinya tersebut guys, dia mendapatkan banyak hal yang tidak mengenakan dari Habib Ali Pincindan ini. Sebagai suaminya ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, yuk kita simak dulu pengakuan istrinya berikut ini guys. Saya terlantar sebagai istri, tidak dinafkahi lahir maupun batin secara layak ya. Dan saya tidak diakui, disembunyikan sebagai seorang istri. Padahal pernikahannya tapi bukan secara... Sah, pernikahan sah secara agama. Ya, secara pernikahan sah secara agama. Atau pernikahan sirih itu ya. Ya, disaksikan para Habib dan juga keluarga saya. Pernikahannya sah secara agama. Penelantaran itu terjadi setelah berapa lama menikah? Saya menikah tahun 2021 ya. Jadi di awal 2021 itu sudah ada penelantaran. Kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Lalu di tahun berikutnya ada penelantaran lagi kurang lebih setengah tahun. Penelantaran ini tidak pulang gitu ya mbak? Ya, saya tidak didatengin. Gitu, jadi gini ya. Sebenarnya mbak, kalau tidak didatengin, beliau tinggal di mana? Kita kan beda rumah. Beliau kan punya pondok. Beliau punya pondok pesantren. Saya punya rumah sendiri. Posisinya waktu itu di Bekasi gitu ya. Itu beberapa unsur adanya dugaan. Tindakan abusive secara psikis. Kemudian yang paling penting itu adalah sebagai istri, bukan hanya disembunyikan, tidak diakui. Itu kan saya bisa dapat fitnah ya. Zinalah apalah padahal saya dihalalkan atas nama Allah begitu dengan saksi-saksi yang sah dalam hukum syariat agama gitu. Cuma yang membuat saya benar-benar hancur, ditelantarkan itu sudah hancur sih ya. Gimana sih seorang istri tidak didatengin. Ketika saya sebagai seorang istri yang seharusnya memiliki hak untuk hamil, punya anak, tapi tidak diperbolehkan hamil. Tidak diperbolehkan punya anak. Bahkan, mohon maaf, mohon izin ya. Pada saat akan memberikan nafkah batin, dalam arti berhubungan suami istri, beliau tidak mau menyentuh saya kalau tidak memakai, kalau saya tidak menyiapkan alat kontrasepsi. Dalam arti ya, minum pil KB. Yang paling menyakitkan hati saya itu adalah saya tidak dibolehkan hamil, saya tidak dibolehkan punya anak. Saya harus dipaksa memakai atau menyiapkan alat kontrasepsi gitu ya, baru saya akan dinafkah batin gitu ya, sebagai seorang istri. Saya ini seorang istri yang dihalalkan atas nama Allah, saya bukan pelayan budak seks, yang cuma melayani dia diranjang, lalu saya ditinggal gitu aja. Saya tidak boleh hamil, saya tidak boleh punya anak. Kekerasan psikis itu saya menderita psikosomati, lambung akut, disprepsia, ya macam-macam penyakit sesak. Jadi saya sempat dirawat di ICU juga, dirawat di rumah sakit beberapa kali karena stress, depresi, akut gitu ya, bipolar, macam-macam. Nah saudara, untuk kedua mempelai, yang laki usaha semaksimal mungkin menjadi suami yang baik, yang perempuan usaha menjadi istri yang baik. Sosok seorang suami, betul anda pimpinan rumah tangga, iya betul anda pemimpin, betul. Tapi pemimpin yang baik, yang berkasih sayang terhadap apa yang dipimpin, saudara. Nabi bilang kok, pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang paling rahmat kepada apa-apa yang dia pimpin. Ya lihat bagaimana rumah tangganya Rasulullah, rumah tangga Nabi luar biasa, rumah tangga Nabi harmonis, rumah tangga Nabi begitu luar biasa. Penuh dengan inspirasi, itu rumah tangga baginda Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad sosok seorang pemimpin rumah tangga suami yang keras? Tidak. Nabi adalah orang yang lembut di dalam rumah tangga aja. Ya guys, itulah pengakuan istrinya Habib Ali bin Cindan. Seperti yang sama-sama kita dengar tadi, bahwa dia mendapatkan perlakuan KDRT dari suaminya. Bahkan, tidak hanya sekedar itu saja guys, tadi juga dikatakan bahwa dia tidak diakui sebagai istrinya. Nah, kalau menurut kalian guys, sebenarnya Habib ini model Habib yang bagaimana guys? Kalau dilihat dari perilakunya yang seperti itu. Bukankah selama ini, Ali bin Cindan ini selain dia itu seorang Habib guys, dia juga dikenal sebagai pendakwah. Itu artinya, seharusnya dia itu sangat paham bagaimana cara memperlakukan seorang istri. Tapi faktanya guys, yang terjadi, dia malah memperlakukan istrinya tidak seperti yang diajarkan menurut syariat Islam. Tidak memberikan nafkah lahir, kemudian diasingkan, dan bahkan tidak mengakui dia sebagai istrinya. Padahal dia tahu dan sadar bahwa dia telah dinikahi secara sah menurut syariat Islam. Nah, orang atau suami yang seperti ini guys, menurut saya tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang tidak punya tanggung jawab ya. Atau bahkan orang bangsat sekalipun dia seorang Habib guys. Karena sekali lagi, sebagai seorang Habib, ditambah lagi dia sebagai pendakwah yang seharusnya sangat paham bagaimana cara memperlakukan istri, tapi nyatanya guys, sikap dan perilakunya sama sekali tidak mencerminkan bahwa dia ini orang yang benar-benar paham akan agama. Lalu bagaimana kelanjutan kasusnya saat ini guys? Baik, untuk mengetahui, disini saya akan majakan beritanya yang dirilis oleh detikhot.com dengan judul Presenter Zeda Salim Ngaku Alami KDRT Laporkan Suami Ke Polisi Presenter Zeda Salim Mengalami KDRT Secara Sikis Yang Dilakukan Oleh Suami Zeda Salim Melaporkan Masalah Ini Ke Polres Metro Bekasi Jadi, masalah ini sudah dibawa ke ranah hukum ya guys ya Zeda Salim menyerahkan kasus hukumnya kepada tim kuasa hukum dan kepolisian Awalnya, Zeda Salim mengatakan sudah melakukan berbagai langkah persuasif untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan Bahkan dibantu mediasi dengan ulama besar Zeda Salim mengakui sebelum melaporkan sang suami Lebih dulu meminta perlindungan dari Komnas anti kekerasan terhadap perempuan Jadi guys, sebelum masalah ini oleh Zeda Salim Atau oleh yang bersangkutan dibawa ke ranah hukum Dia mengaku bahwa telah dilakukan upaya-upaya persuasif Upaya-upaya kekeluargaan Mungkin dengan harapan agar masalah ini tidak sampai ke jalur hukum ya Tapi, rupanya guys Sepertinya ya, maksud saya Penyelesaian secara persuasif itu Tidak ada titik temu Sehingga kemudian Zeda Salim pun melaporkan masalah ini ke ranah hukum Baik, saya lanjutkan baca beritanya Zeda Salim berharap dengan adanya langkah hukum ini Tak ada lagi perempuan yang jadi korban KDRT Zeda Salim berharap ada efek cerah untuk sang suami Di sini, saya menyampaikan Saya sebagai seorang istri Apa yang saya alami Semoga bisa menginspirasi Menjadi pelajaran Diambil hikmahnya Untuk perempuan di luar sana Tambahnya Ya guys, itulah beritanya Jadi, kasus ini sekali lagi Sudah dibawa ke ranah hukum ya Oleh Zeda Salim Dan mudah-mudahan Apa yang terjadi oleh Zeda Salim ini Tidak sampai terjadi kepada istri-istri yang lain di luar sana guys ya Dan mudah-mudahan Masalah Zeda Salim ini bisa cepat terselesaikan Sekian dulu video kali ini Dan terima kasih